ada Ula, ada Usto, ada Uliya nah kalau Ula itu umur sekitaran maksimalnya itu 14 tahun nah untuk Ustonya itu maksimalnya itu 16 tahun dan setelah kita ini, pesantren kita ini mengirim semuanya Kak dari Ula, Usto, dan Uliya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Evanir Hanifah disini saya sudah membawa teman saya yang bernama Ria Agustiani nah ini adalah salah satu santri yang mewakili Al-Himah dalam mengikuti lomba Musabakoh Kiroatil Kutub kemarin waktu tanggal 1 Februari 2023 nah Ria ini termasuk sangat hebat sekali ya karena dia berhasil mendapatkan juara satu ketika mengikuti lomba tersebut jadi untuk hari ini saya ingin mengajak Ria untuk saling berbagi pengalaman nah untuk Ria Agustiani apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik baiklah, boleh saya minta waktunya sebentar? boleh, tetap saja boleh saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa dirangkum menjadi sebuah pengalaman yang mungkin untuk memotivasi anak-anak yang lain baik, ya nah bagaimana perasaan Ria ketika mendapatkan juara satu waktu mengikuti lomba Musabakoh Kiroatil Kutub? tentunya ya Kak ya ketika mendapatkan juara satu itu bangga bangga pastinya bahagia juga pastinya cuman waktu itu saya karena melihat peserta yang lainnya juga ada terbesar di dalam hati kayaknya aku bisa nih mendapatkan juara karena kan lihat kemampuan peserta yang lainnya juga kan Kak jadi bahagia banget gitu karena apalagi itu jurinya itu Kiaya sendiri oh iya Kak Indi sendiri menjadi juri pastinya terasa sangat deg-degan sekali apalagi Kiaya itu juga yang mengajari kita belajar kita wetonan malam dim santren jadi pas waktu saya tampil di depan jurinya bertanya termasuk Kiaya bertanya itu terasa sangat deg-degan sekali apalagi pas diumumkan juara satu itu Alhamdulillah sangat bangga sangat bahagia karena bisa membawa nama Wondok kita untuk dikancah tingkat kabupaten Kak nah jadi setelah kemarin itu apakah ada tingkat selanjutnya untuk perlombaan Musabakoh Kiroatil Kutub itu? Alhamdulillahnya kemarin diberitahu oleh Ketua Panitianya ini tingkat kabupaten yang terbaik satu dari setiap cabangnya dari Ula Wusto sampai Uliya akan dikirim ke tingkat provinsi jika ada lomba yang akan dilaksanakan di tingkat provinsinya Kak semoga saja ada ya supaya nama sekolah kita juga makin membaik ke depannya nah kira-kira persiapan Ria waktu ingin pelaksanaan lomba itu seberapa lama? kurang lebih satu bulan Kak satu bulan waktu itu sebenarnya itu awal pertama sekali itu bukan saya yang pilih untuk mengikuti lembah tersebut ada teman saya yang juga sangat hebat sekali dia pandai belajar nahunya pandai baca kitabnya juga pandai dia yang awal pertama itu dipilih untuk mengikuti lembah tersebut nah saya juga tidak menyangka waktu diseleksi kembali bersama kakak itu dia kakak saya saya seperti kakak saya sendiri ya dia hebat sekali saya diseleksi dengan dia dan ternyata saya yang bukan berarti saya lebih hebat daripada dia tidak tapi dipilih satu orang yang bisa untuk maju ke selanjutnya dia juga sebenarnya mampu untuk ikut cuman karena terbatas ya terbatas kota pesertanya dia tidak ikut tapi saya selalu sama dia karena dia memiliki hati yang sangat baik ya dia tidak ada kayak marah kecewa sama saya tetap menganggap saya sebagai adiknya seperti itu kak baiklah kira-kira dari tingkat SMP-nya juga ada perlombaan enggak yang kemarin ada kak jadi kan setiap perlombainya ini ada tingkatannya kak ada ula ada usto ada ulia nah kalau ula itu umur sekitaran maksimalnya itu 14 tahun nah untuk ustonya itu maksimalnya itu 16 tahun dan sekolah kita ini pesantren kita ini mengirim semuanya kak dari ula usto kalau boleh tahu nama kitabnya yang waktu diperlombakan itu kitab apa ya wah kitab ini juga tingkat kita fikir tingkat tinggi ya kak cukup tinggi sekali yaitu kitab Fatul Mu'in yang memang kitab ini diperlombakan baik di tingkat provinsi setiap provinsi di Indonesia maupun tingkat nasional kak seperti itu Fatul Mu'in itu apakah sebelum perlombakan itu ria sudah pernah belajar atau memang baru pertama kali nah ini sangat menakjubkan menurut saya kak jujur ya itu Fatul Mu'in itu pas perlombaan inilah saya baru belajar sebelumnya itu saya belajarnya itu hanya kitab Fatul Korib pada Mabadi Fiki ya untuk usul fikirnya Mabadi Awaliyah untuk Fatul Mu'in ini belum sama sekali pernah saya baca dan dipelajari namun karena mengikuti lomba ini ya berusaha dibantu dengan terjemah yang diberikan oleh ustad-nya ya saya berusaha untuk bisa memahami matanya yang diberikan enggak nah teman-teman jadi teman kita yang satu ini hebat banget ya karena baru pertama kali dia belajar kitab Fatul Mu'in tapi berhasil mendapatkan juara satu tingkat Kabupaten Kalimun nah jadi disini saya juga ingin meminta motivasi dari Ria supaya teman-teman yang lain itu mempunyai semangat juang yang sama oke baik teman-teman sebagai seorang santri mau itu pun santri ataupun bukan kita itu semua itu sama memiliki kualitas yang sama asal kita mau belajar sebenarnya bukan kesulitan yang membuat kita takut tapi takut yang membuat kita sulit semakin kita takut untuk mencoba maka semakin sulit kita untuk mendapatkan hasilnya semua orang itu pintar namun kalau tidak diasah lama-lama otak ini juga tidak akan mampu untuk mempelajari sesuatu nah seperti itu nah baik terima kasih banyak ya untuk waktunya kali ini semoga saja pengalaman yang Sudariya dapatkan itu bermanfaat bagi kita semua dan semoga nanti apabila ada lomba lagi bisa menjadi yang lebih baik terima kasih terima kasih juga saya diundang ke tempat ini untuk memberikan sedikit cerita tentang perlombaan kemarin terima kasih guys yang hari ini saya dapat berbagi cerita di sini terima kasih Al-Himah juga pesantren yang telah memberikan saya kesempatan untuk disempatkan baik teman-teman sampai disini dulu pertemuan kita pada hari ini sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati